Ada sebuah peluang bagi Anda, sahabat yang percaya bahwa Indonesia memang ditakdirkan untuk menjadi global player atau pemain penting di dunia ini. Informasi berikut ini tidak cocok bagi yang mengatakan pada dirinya sendiri atau kepada orang lain bahwa pemerintah Indonesia itu payah, ekonomi itu berlangsak, banyak korupsi, pejabatnya tidak becus, dan berbagai perkataan yang negatif lainnya yang Anda ucapkan tanpa solusi. Namun bagi yang percaya Indonesia dengan hanya dirinya sendiri atau hanya dengan sebagian anak bangsa yang peduli, dalam waktu cepat Indonesia bisa menjadi global player, pemain penting di dunia ini. Karena Indonesia kita percaya memang ditakdirkan untuk jadi global player. Pecahan Mas pertama kali ditemukan oleh peradaban manusia di sekitaran tahun 4000 sebelum masehi. Awalnya di sekitar Spanyol wilayah tersebut, yaitu wilayah pada saat ini tentunya. Kemudian 3000 tahun sebelum masehi diolah oleh tangan terampil bangsa Mesir. Karena keterbatasan jumlah emas yang indah bentuk serta warnanya, maka emas dijadikan logam mulia. Hingga di tahun 1000 sebelum masehi di mana emas menjadi alat tukar setelah transaksi barter. Dan emas menjadi fungsi alat tukar yang terpercaya di semua bangsa. Emas sebagai alat tukar bertahan hingga 1500 tahun. Komoditi emas digital menjadi domen babepti. Saat ini emas digital menjadi darling dalam tanda petik. Karena untuk membuat Indonesia berdaulat terhadap komoditas mineral dunia, salah satu syaratnya adalah Indonesia harus memiliki bursa komoditas sendiri. Dengan menggunakan emas sebagai alat tukar, maka Indonesia akan menjadi pemain dunia. Karena inilah pertama kalinya pertukaran langsung seperti cita-cita sudah ribuan tahun perjalanan sejarah manusia untuk bisa kembali menggunakan emas sebagai alat tukar. Sekarang akhirnya tercapai. Ada sebuah peluang bagi Anda, sahabat yang percaya bahwa Indonesia memang ditakdirkan untuk menjadi global player atau pemain penting di dunia ini. Informasi berikut ini tidak cocok bagi yang mengatakan pada dirinya sendiri atau kepada orang lain bahwa pemerintah Indonesia itu payah, ekonomi itu berlangsak, banyak korupsi, pejabatnya tidak becus, dan berbagai perkataan yang negatif lainnya yang Anda ucapkan tanpa solusi. Namun bagi yang percaya Indonesia dengan hanya dirinya sendiri atau hanya dengan sebagian anak bangsa yang peduli, dalam waktu cepat Indonesia bisa menjadi global player, pemain penting di dunia ini. Karena Indonesia kita percaya memang ditakdirkan untuk jadi global player. Maka apapun tindakan yang baik di tanah air Indonesia yang kita lakukan akan dengan cepat menjadi pembeda, menjadi pembeda kebenaran. Baiklah sahabat, tanpa berpanjang lebar lagi. Sahabat semua tahu bahwa fitur terbaru dari dinaran bisa memindahkan gramasi emas Anda kepada sesama pengguna dinaran. Nama fiturnya beri emas. Misalnya di saldo dinaran Anda ada 20 gram emas. Sampai kapanpun, ya 20 gram emas selamanya. Selama Anda tidak tarik atau tidak pindahkan ke pihak lain. Namun sisi lain, rupiahnya bisa turun naik bergantung nilai pasar internasional. Tetapi sekali lagi, tidak jumlah gram emas Anda. Kemudian dengan fitur beri emas, Anda bisa membeli produk dan jasa kepada sesama pemegang akun dinaran dengan alat tukarnya emas tanpa ada biaya apapun free. Katakan ada kemeja yang dijual oleh teman Anda dengan harga 0,2 gram emas atau kurang lebih senilai 190 ribu rupiah. Anda ingin membelinya. Yang Anda lakukan hanya masuk ke fitur beri emas di aplikasi dinaran, kirimkan ke akun teman Anda penjual kemeja tadi. Selesai sudah pertukaran transaksinya. Dengan menggunakan emas sebagai alat tukar, maka Indonesia akan menjadi pemain dunia. Karena inilah pertama kalinya pertukaran langsung seperti cita-cita sudah ribuan tahun perjalanan sejarah manusia untuk bisa kembali menggunakan emas sebagai alat tukar. Sekarang akhirnya tercapai. Saat ini semuanya dimungkinkan. Telah tiba saatnya dengan bantuan teknologi digital di aplikasi dinaran. Sahabat semua, download aplikasi dinaran segera dan gunakan fitur beri emas. Selamat merubah sejarah. Komoditi emas digital menjadi domain BAPEBTI. Saat ini emas digital menjadi darling dalam tanda petik karena untuk membuat Indonesia berdaulat terhadap komoditas mineral dunia, salah satu syaratnya adalah Indonesia harus memiliki bursa komoditas sendiri. Dinaran di sisi lain adalah lembaga di bawah perizinan BAPEBTI di Kementerian Perdagangan, yang mana dinaran adalah juga pionir atau pelopor untuk lahirnya bursa komoditi spot emas di Indonesia. Emas di Indonesia, pasarnya harus di Indonesia. Mengapa harus ke pasar dunia langsung, ke bursa lokal Indonesia dulu? Harusnya begitu. Karena tambangnya di Indonesia, asetnya di Indonesia, pembelinya warga Indonesia. Sebentar lagi, hal ini menjadi kenyataan. Kerja keras tim dinaran dan BAPEBTI akan melahirkan sebuah karya masterpiece karya anak bangsa. Bursa komoditi spot. Diawali dengan komoditi emas. Sistem bursa inilah yang menjadi enjin peletakan harga yang tertera di setiap hari jam 11 yang berlaku 24 jam di papan dinaran yang terkoneksi dengan papan internasional. Dengan sistem bursa ini, maka Anda, pelanggan dinaran, adalah pembeli dari seluruh hasil tambang emas di Indonesia. Inilah yang akan membuat Indonesia menjadi negara pemenang, negara berdaulat. Rupiah Anda anti-inflasi. Tidak ada inflasi di mata uang rupiah. Untuk komoditasnya, emasnya bisa dipindah tangankan setiap saat. Fisiknya pun bisa diambil atau dikirimkan setiap saat. Semua ini bisa terjadi karena sistem emas digital dinaran yang telah lahir di Indonesia dengan penelitian yang dalam sejak 2018. Saat ini, 20 Mei 2021, dinaran baru genap satu tahun beroperasi. Masih bayi. Sangat memerlukan Anda, sahabat semua, untuk bertumbuh bersama. Terima kasih sekali lagi kepada sahabat yang percaya di awal ini. Percaya kalau Indonesia memang ditakdirkan menjadi global player. Selamat bergabung di keluarga besar, dinara. Pecahan emas pertama kali ditemukan oleh peradaban manusia di sekitaran tahun 4000 sebelum Masei. Awalnya, di sekitar Spanyol wilayah tersebut. Yaitu wilayah pada saat ini tentunya. Kemudian, 3000 tahun sebelum Masei diolah oleh tangan terampil bangsa Mesir. Karena keterbatasan jumlah emas yang indah bentuk serta warnanya, maka emas dijadikan logam mulia. Hingga di tahun 1000 sebelum Masei, di mana emas menjadi alat tukar setelah transaksi barter. Dan emas menjadi fungsi alat tukar yang terpercaya di semua bangsa. Emas sebagai alat tukar bertahan hingga 1500 tahun. Kemudian, peradaban Tiongkok membuat emas yang besar dan berat digantikan dengan surat senilai yang bisa dipecah-pecah hingga pecahan kecil. Dan inilah pertama kali dunia mengenal uang kertas. Berlanjut ke Eropa di abad pertengahan, di bawah Knight Templar, koin emas, koin perak disimpan di kastodian untuk pilgrim pejiarah ke Yerusalem diganti dengan surat berharga. Di mana surat berharga tadi bisa ditukar koin di Yerusalem. Surat berharga tadi hanya dihargai oleh sesama Templar. Kalau dirampok di tengah jalan, surat berharga tadi tidak berlaku. Harta koin emas dan perak tetap aman. Itulah pertama kalinya dunia mengenal tiga sistem. Yaitu penyimpanan koin, nomor satu. Kedua, surat berharga. Dan ketiga, transferring system. Yang saat ini semua disebut dengan banking system. Lalu, 500 tahun kemudian, bank pertama di dunia lahir di wilayah Italia. Dan 100 tahun kemudian, mata uang kertas pertama dengan sistem perbankan diperkenalkan di wilayah yang sekarang disebut Sweden. Disinilah timbul distorsi. Jumlah uang beredar ternyata tersering lebih banyak dari emas yang disimpan yang harusnya ada di kastodian atau di bank metal atau tempat simpanan cadangan metal berharganya. Sejak beberapa tahun ini, timbulah keinginan banyak bangsa untuk kembali menggunakan emas sebagai alat tukar. Emas tidak mengenal inflasi. Emas nilainya stabil. Dan harga emas di seluruh dunia nilainya sama. Emas pecahan yang sulit dibagi secara fisik diganti dengan uang akhirnya terpecahkan solusinya. Dengan sistem digital, emas Anda bisa dipecah-pecah hingga pecahan desimal terkecil. Sistem dinaran adalah ekosistem emas fisik. Untuk memindahkan fisiknya, Anda bisa dengan sistem digital. Sekali lagi kita ingatkan, yang digital adalah sistemnya. Emasnya, ya emas. Mau diambil fisiknya, boleh. Minimum 1 gram. Mau disimpan, juga boleh. Mau diberi atau dikirim ke sesama akun dinaran, juga boleh. Mau diambil fisiknya di kantor dinaran, silahkan. Mau dikirim ke seluruh Indonesia, bisa. Dinaran bermitra dengan antam dan memiliki jaminan deposit lainnya lagi dengan perusahaan tambang emas milik salah satu pemilik dinaran, yaitu Bapak Gita Wirjawat. Sebuah perusahaan terbuka dengan cadangan emas mendekati 11 ton. Dengan sistem digital tersebut yang bisa memberikan emas kepada sesama akun dinaran, inilah sebuah disrupsi besar yang dilakukan oleh produk putra bangsa Indonesia untuk dunia. Dimulai dari Indonesia. Selamat bergabung di dinaran, selamat menabung, selamat memberi emas. Terima kasih telah menonton!